Did you see people in here? 7, 16 Coba point from one Dilansir dari liputan 6 Empat kisah horror naik bus hantu antar kota Hanya ditempuh 5 menit Masyarakat Indonesia terkenal Penyuka kisah-kisah mistis Hal yang cukup menyedot perhatian adalah Lokasi-lokasi yang dianggap angker Dan tidak jarang berakibat sebuah kecelakaan Berkait dengan itu Transportasi umum yang dianggap mistis pun Menarik perhatian publik Seperti kisah bus hantu yang pernah terjadi Berikut ini beberapa kisah horror Naik bus hantu yang tidak kalah seram Yang berhasil dirangkum oleh liputan 6.com Pengalaman mistis naik bus hantu Bekasi, Bandung Kisah mistis ini dialami oleh pria Bernama Habibi Agus Kurnia Yang dibagikan di installtory at Hebosto Habibi membagikan pengalaman mistis Saat naik bus dari Cikampek menuju Bandung Ia merasakan banyak kejanggalan Dari bus yang tengah ia tumpangi tersebut Mulai dari penumpang yang duduk tegap Dengan muka pucat dan terdiam Hingga bau anjir yang tercium Tiba-tiba di dalam bus Dan melihat botol minuman mineral Yang dipastikan saat ini sudah tidak diproduksi lagi Botol minuman itu diketahui produksi tahun 2004 lalu Pemilik akun at Hebosto ini juga merasa perjalannya begitu lama Lalu ia mencoba untuk memotret keadaan dalam bus Untungnya ia turun dari bus hantu tersebut Di terminal dengan keadaan selamat Hal aneh terakhir yang ia alami adalah Si kondektor tidak mau menerima ongkos darinya Gue kasih uang dan bilang Pak Punten saya tadi belum bayar Dan kernetnya malah bilang Mangga turun aja gak apa-apa Ujar kondekturnya Dua, naik bus hantu tahun 1965 Dari Banyuwangi ke Sidoarjo Hanya ditempuh 5 menit Sebelum viral kisah bus hantu Bekasi Bandung itu Ada kisah yang juga pernah dialami seorang wanita Asal Sidoarjo Kisah ini diberikan melalui media sosial twitter Salah satu netizen menceritakan Kisah seorang wanita yang pernah mengalami Keadaan horror di dalam sebuah bus Wanita ini baru saja mendapat pekerjaan Di daerah Waru Sidoarjo Baru memulai pekerjaannya Membuat wanita ini masih kerap pulang pergi Ke daerah asalnya di Banyuwangi Ia kerap bolak-balik lantaran harus Masih mengemasi barang-barangnya Untuk dibawa ke Sidoarjo Suatu ketika wanita ini mendapatkan bus Dari Sidoarjo ke Banyuwangi dengan jadwal Agak malam sekitar pukul 9 malam Ia duduk di salah satu baku kosong Dan meletakkan tas di sebelahnya Anehnya semua penumpang dalam bus ini Mengenakan baju putih Dan wajahnya juga tertutup kain senada Mulanya wanita ini mengira Bahwa mereka adalah rombongan yang gendak Berwisata ke Bali Selama perjalanan tidak ada yang aneh Dan membuat wanita ini merasa ada yang janggal Bus akhirnya sampai di tempat tujuan Namun tidak masuk ke terminal Melainkan hanya sampai di pintu utama Wanita ini turun dan langsung dihampir oleh Satpam yang berada di pintu gerbang terminal tersebut Si Satpam mengatakan bahwa seluruh penumpang tersebut adalah pocong Mendengar hal itu wanita itu langsung lemas Yang membuatnya semakin kalut adalah ketika melihat jam di tangannya Ia baru menyadari bahwa selama perjalanan dari Sidoarjo ke Banyuwangi Hanya memakan waktu 5 menit Secara normal waktu yang ditempu dari Sidoarjo ke Banyuwangi adalah 5 jam Dengan jarak 300 km Saat mengecek karcis ia melihat bahwa karcis itu adalah karcis yang diproduksi tahun 1965 Rumornya pada tahun 1965 Sempat terjadi kecelakaan bus yang mengenaskan Kala itu kan kendaraan tersebut berisi penuh Dan masuk ke jurang hingga mengakibatkan semua orang di dalamnya meninggal dunia Bus masuk hutan Blora Sedikit berbeda Kisah ini justru dikaitkan dengan lokasi hutan Blora yang dianggap mistis Bus Garudamas dengan trayek Jakarta-Blora Tiba-tiba masuk ke dalam hutan jati di daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah Berita ini pun menimbulkan berbagai spekulasi cerita mistis Peristiwa ini terjadi Senin Maret 13 Maret 2017 silam Pukul 3.40 Akun FB Kantong UI mengunggak foto bus yang berada di tengah hutan jati Kabar itu langsung diujani komentar oleh para netizen Spekulasi dianggap kejadian mistis dituliskan oleh akun Putri Noka Menurutnya sejak dari Jakarta Bus itu memang sudah terasa aneh Ia bercerita bahwa ibunya menjadi salah satu penumpang di bus itu Bus itu meski terasa seperti jalan miring-miring Meski berada di medan yang datar Ibunya sampai di rumah pada pukul 3 pagi Dimana kecelakaan itu terjadi setelah ibunya turun Akun FB Ian Funtastik Putra Golpik Blora langsung berkomentar singkat Alas Blora emang mistis Hal yang sama ditulis oleh Yokan Pratama Alas Blora mesti ngonoleh Kendaraan umum dengan kisah mistis lainnya Kereta hantu Manggarai adalah salah satu kisah yang cukup terkenal hingga diangkat ke dalam sebuah film Dari cerita yang beredar karena kereta hantu yang ada di Manggarai itu kerap melintas di atas jam operasional dan berjalan tanpa masinis Bus hantu Yogyakarta Jogja Surabaya juga pernah menarik perhatian publik Awal kisahnya ada sebuah bus yang menempuh jarak Jogja Surabaya hanya selama 5 menit Salah satu penumpang bus ini tidak sadar selama perjalanan Dia baru sadar saat ditanya orang lain karena kedatangan yang tiba-tiba Anehnya masyarakat sekiranya tidak ada yang melihat datangnya bus pada jam itu Bus hantu di Giyanyar Yang terjadi pada 1960-an di desa Kemenuh Giyanyar Ketika itu dilakukan sebuah bus membampat puluh penumpang jatuh ke sungai Semua penumpang dalam bus itu meninggal Akibat kejadian itu masyarakat mengaku sering melihat bus menyeramkan melintas di tempat itu Angkot Klender juga menjadi salah satu cerita mistis yang berkembang di masyarakat Angkot seram ini melintas dengan rute Buaran Rawamangun Angkot ini juga melewati kawasan seram lainnya yaitu Mall Klender Masyarakat percaya bahwa salah satu angkot jurusan ini pernah ditumpangi hantu Korban kebakaran di Mall Klender pada tahun 1998 silam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!